Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman inilah home mini garden karena saya keterbatasan halaman untuk bercocok tanap dan karena ada depan rumah sudah menggunakan atap bajaringan jadi sinar matahari secara langsung tidak masuk ke halaman rumah ini memang menjadi teduh menjadi lebih sejuk cuman ya karena kekurangannya jadi tidak bisa bersocok tanam langsung di tempat yang sudah saya sediakan sebetulnya tanah langsung dengan tanah gembur cuman karena sinar matahari yang kurang jadinya ya begitu hanya tanaman ini saja yang bisa bertahan yang lainnya mati semua jadi masih di dalam pot yang sebelah sini dan akhirnya saya menyiasati dengan menggunakan seperti ini ada drum bekas jadi saya balikan dan sipot di atas-atas ini dan langsung supaya kena sinar matahari dari sana kemudian disini ada pohon apa bayam merah bayam merah ini semuanya dari biji ya teman-teman dari biji kecuali ini kecuali ini dia pohon tin iraki ini dia sangkokan sangkokan disini juga bayam merah bisa pakai kayu sengaja ke atas supaya kena sinar matahari dan seperti ini pohon min yang kekurangan cahaya matahari jadi akhirnya dia mengering dan menjadi kecil-kecil menjadi kerdil ya seperti itu kriminal juga dia hampir habis itu yang dibawa karena beberapa hari ini di Karawang memang sedang hujan jadi kekurangan cahaya matahari seperti itu dan akhirnya saya berinisiatif untuk membuat ini menggunakan bahan dari bekas pembangunan ini 8 atap halaman rumah ya karena banyak masih meninggalkan bekas-bekas dan akhirnya saya pasang seperti ini saya tempelkan di dinding dan hasilnya seperti ini kecaya matahari yang dari sana langsung mengenai si pohon-pohon yang ada di sini ini saya menggunakan juga bajaringan seperti ini jadi ketika-ketika kita penyeraman seperti NPT ya kalau hidroponik seperti NPT jadi saya cukup siram di sini dan airnya akan jatuh di sebelah sana cuman karena beberapa hari ini sudah kering karena kemarin panasnya sangat bagus sekali jadi akhirnya saya semprot menggunakan keran tapi dengan mode front seperti mode micro noise apa percikan-percikan kecil seperti hujan tapi yang lembut tadinya semuanya di sini si pohon-pohon ini tadinya di atas ini cuman karena anginnya terlalu besar memang sangat banyak sekali faktor ya anginnya terlalu besar dan akhir-akhirnya si pohon-pohonnya tidak kuat terutama ini kayak yang petter sweet petter red petter sweet italian maksudnya ya ini pohon cabai sweet italian terus red petter kemudian di sana ada okra merah ada bidara ada bibit panggak juga di sana sama pohon min seperti itu terus di sini juga saya menggunakan mencoba menggunakan metode wiki system wiki system untuk pemula yang ingin mencoba hidroponik mungkin bisa seperti ini di sini ada dua metode sebetulnya ya ini yang wiki system menggunakan rock wall seperti itu dan saya sambungkan juga dengan sebuah aerator aquarium ini aeratornya aerator aquarium sengaja saya sambungkan jadi untuk memberikan oksigen yang lebih kepada si tumbuhan ini terus di sini juga masih sama ini kangkung ini kangkung karena ini pas pertama saya mendapatkan bonusnya kangkung akhirnya kangkung kangkung semua dan di atas sana saya sudah menyiapkan pak choy yang nanti siap di sistem wiki system lagi kangkung tumbuh subur ya alhamdulillah kenapa saya membuat seperti ini jadi supaya anak-anak saya istri saya makan makanan yang tanpa bahan insektisida yang sangat berbahaya ini sangat berbahaya sekali untuk tubuh ini kangkung saya menggunakan kertas kasa kain kasa bukan kertas kain kasa biasanya untuk perawatan luka seperti itu di rumah sakit rumah sakit seperti itu ini buat alasnya jadi tanpa rokful ini langsung akarnya sudah keluar dan pada bersih kita pakai saringan disini juga ada pohon cabai ada bawang jadi saya mempunyai keinginan seperti itu seperti yang tadi saya sebutkan membuat bukan membuat menanam dan bisa dimakan sendiri makan oleh keluarga seperti itu tentunya dengan barang-barang yang aman tanpa insektisida seperti itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian nah ini salah satunya ini yang saya niatkan jadi bahan taman sebetulnya tercocok tanam yang seperti di sana cuman pada mati semua ini disini tadinya okra merah semua okra merah itu malah ada mangga yang tumbuh buat teman-teman mungkin yang lagi membutuhkan inspirasi yang keterbatasan keterbatasan apa ya tempat untuk tercocok tanam disini juga saya sudah menyiapkan sebuah tong yang bersih air nanti saya akan membuat sistem aquaponik disini dengan bodhidaya ikan mele atau patin nanti di dalam drum kita lihat di video selanjutnya oke demikian dari Karawang mengabarkan untuk anda jangan lupa like komen subscribe channel yang memberikan informasi mungkin saja berguna untuk kalian terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati